Selamat datang di Justip, Jaksa TV Core Podcast. Podcast kali ini akan membahas putar Jaksa TV Core. Stay tuned! Halo, selamat datang kembali di Justip, Jaksa TV Core Podcast. Kenalin, gue Surya yang akan membawa podcast pada kali ini bersama beberapa temen gue nih. Halo, gue Alia. Gue Miya. Nah, di episode kedua ini kita bakal bahas apa sih guys? Oke, jadi episode sebelumnya nih, kan kita udah bahas Jaksa in general gitu kan. Jadi, di episode kali ini kita akan bahas tentang tumpang tinggi kewenangan Jaksa dalam tindak pidana korupsi. Terutama dalam penyidikannya gitu. Oh, menarik nih. Kok bisa ya ada tumpang tinggi kewenangan gitu? Mungkin langsung aja kali ya kita masuk nih ke pembahasan. Pasti teman-teman di Justip juga udah penasaran nih. Oke guys, jadi tumpang tinggi kewenangan yang gue maksud tadi itu ada pada Jaksa, KPK, dan juga kepolisian. Untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Oke guys, sebentar-sebentar. Sebelum kita mulai bahas tentang episode kedana kali ini nih, kita kira-kira harus bahas dulu deh tentang KPK. Kita harus jelasin dulu nih, karena itu apa. Atau pendengar podcast sebelum tahu, KPK itu apa. Boleh dijelasin nggak, Sur? Oke. Jadi mungkin kita awalin dulu ya dengan pengertian KPK itu sendiri nih. Jadi berdasarkan pasal 3 UU nomor 19 tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan memenangnya harus bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Oke, terus kaitannya KPK sama Tumpang Timi Keunangan apa sih, Sur? Nah, jadi ini nih, di pasal 6 UU yang sama, itu dijelasin juga tugas dari KPK ini. Selain untuk mencegah tindak pidana dari tindak pidana korupsi, salah satu tugas lainnya adalah melakukan penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Loh, loh, bentar, bentar, bentar. Bukannya penyelidikan sama penyelidikan tuh tugasnya polisi, terus soal penuntutan untuk tugas si Jaksa. Apa kemarin kita bahas? Betul banget loh, gue jadi bingung banget sih. Jadi, emang kalau dilihat dari tugas dan kewenangannya antara si Jaksa, polisi, sama KPK ini untuk menangani kasus tindak pidana korupsi itu kayak jadi tumpang tindih gitu ya? Nah, tapi sebelum teman-teman jastip makin bingung nih sama pembaharan kita, kita bakal jelasin dulu nih perbedaan antara penyelidikan sama penyelidikan. Penyelidikan itu, dia tuh serangkai tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelaksudaran tindak pidana atau yang juga sebagai perbuatan tindak pidana. Nah, dari hasil penyelidikan ini baru nih nanti pejabat penyelidik menentukan apakah bisa dilakukan penyelidikan atau tidak. Oh, jadi penyelidikan itu dilakukannya sebelum penyelidikan ya Pak Yati? Penyelidikan itu adalah tahap pertama permulaan dari penyelidikan, tapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyelidikan. Penyelidikan adalah bagian yang tak terpisah dari penyelidikan, bisa dipahamin gak sih? Jadi kita balik lagi deh ke pembahasan tuh maksudnya diwenang tadi lagi kalau gitu. Yuk, oke, oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, tapi nih selain kejaksaan, ternyata KPK ini juga punya nih teman-teman kewenangan untuk melakukan tindak penyelidikan, penyelidikan, dan juga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi nih. Nah, berdasarkan pasal 6 UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, kita tahu yang kita kenal sama UU KPK, itu di UU KPK ini sebenarnya ngasih nih teman-teman tentang kualifikasi apa aja sih sebenarnya tindak pidana korupsi yang bisa ditangani sama KPK. Nah, hal ini juga dikegasin dalam pasal 11 UU KPK ini sendiri. Yaitu yang pertama, albiasa tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Yang kedua, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Yang ketiga, yang mendapatkan perhatian dari masyarakat, yang sangat meresahkan buat mereka. Yang keempat, menyangkut kerugian negara yang paling sedikit 1 miliar rupiah. Wah, jadi sebenarnya udah ada ya kualifikasi perkara korupsinya masing-masing? Betul. Tapi kenapa ya masih tumpang tindih kayak gitu? Nah, itu dia problemnya, Mi. Pokoknya tuh di Indonesia masih banyak kasus korupsi yang nilainya di atas 1 miliar, tapi justru penuntutannya dilakukan sama jaksa, bukan sama KPK. Contohnya tuh di kasus Bupati Kepulauan Talau, Sulawesi Utara. Kasusnya ini mengenai Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif senilai 7,7M. Nah, penuntutannya itu dilakukan sama kejaksaan, bukan sama KPK. Yang kayak gini nih, yang menyebabkan sebenarnya adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian teman-teman dalam segi hukum. Mengenai siapa sih sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Betul banget loh, Sulawesi. Nah, kira-kira dari level kedua, ada gak sih solusi nih buat nyelesaian permasalahan ini? Jujur gue kepikiran sih, tapi soal solusi ini kita bahas di next episode aja kali ya. Boleh, boleh. Supaya waktu ngobrol kita makin panjang nih. Boleh, boleh. Oke, jadi kita udah di akhir episode 2 ini. Jangan lupa untuk teman-teman Jastip nonton episode 3 dari Jastip. Sampai jumpa di next episode dari Jastip. Sampai jumpa. Selamat datang di Jastip, Jaksa Tipikor Podcast. Podcast kali ini akan membahas putar Jaksa Tipikor. Stay tuned. Sampai jumpa. Selamat datang di Jastip. Terima kasih.